Halo Bunda Bunda di video ini Mbak Lina bikin tape ketan hitam yang rasanya manis walau tanpa memakai gula dan airnya pun melimpah mau tahu cara saya bikinnya simak video berikut hingga selesai ya pertama siapkan wadah tuang beras ketan putih dan beras ketan hitam cuci bersih hingga air bening lalu rendam selama 12 jam dan ini setelah direndam selama 12 jam ya bun lalu cuci bersih dan tiriskan selanjutnya panaskan kukusan setelah kukusan panas masukkan beras ketan ke dalam kukusan dan kukus selama 20 menit setelah 20 menit buka angkat ketan dan letak ke dalam wadah selanjutnya tuang air panas ke ketan aduk-aduk lalu diamkan selama 15 menit hingga air terserap oleh ketannya setelah 15 menit ini airnya sudah terserap semua ya selanjutnya panaskan lagi kukusan dan kukus ketan selama 40 menit setelah 40 menit buka dan angkat ketannya letak ke dalam wadah bersih ratakan dan diamkan hingga benar-benar dingin sambil menunggu ketan dingin jemur ragi tape di bawah terik matahari setelah ketan benar-benar dingin haluskan ragi tape yang tadi kita jemur lalu taburkan ke atas ketan lumpen hingga merata sambil di ayak ya supaya lebih merata setelah bagian atasnya ditaburi ragi tape balik dan taburi lagi dengan sisa ragi tape lalu balik lagi hingga ragi tape tercampur merata setelah tercampur merata siap dibungkus siapkan lidi daun pisang yang agak lebar dan daun pisang yang lebih kecil lalu kita mulai bungkus ya ambil selembar daun pisang lalu isi dengan ketan sesukupnya dan bungkus seperti di video ya lalu sematkan lidi kemudian bisa dirapi-rapikan sisa daunnya seperti ini lakukan cara yang sama hingga selesai dan ini setelah semua dibungkus ya bun oh ya ada juga yang saya letak dalam wadah seperti ini kemudian tutup ketan rapat-rapat seperti ini ini saya menggunakan daun pisang dan kain bersih ya terakhir saya tutup dengan tutup panci lalu ini akan saya diamkan selama tiga hari dua malam ini saya bikinnya hari Sabtu dan akan saya buka hari Senin setelah tiga hari dua malam kita lihat hasilnya ya bun oke bunda jika beda-beda suka dengan video saya jangan lupa like komen share dan subscribe-nya ya biar saya tambah semangat bikin videonya terima kasih ini hasilnya airnya melimpah ya bun mari kita coba rasanya manis walau tanpa gula dan mari kita lihat yang saya taruh dalam tupperware ya airnya pun melimpah bunda dan rasanya pun sama manisnya selamat mencoba bunda saya sampai jumpa di video selamat menikmati terima kasih Terima kasih Terima kasih.